Nyi Blorong, kayak gimana ceritanya? Ayo kita bahas! Jadi, Nyi Blorong ini merupakan sosok apa ya? Kalau bisa dibilang legenda, mitos, mitos nggak juga sih kayaknya. Legenda aja kali ya. Jadi, Nyi Blorong ini itu dikenal dengan sosok setengah manusia, setengah lagi ular. Jadi, sosoknya itu wanita cantik, tapi dengan sisik ular di bagian kaki ke bawahnya. Entah mengapa sosoknya seperti ini, tapi katanya banyak yang menggambarkan Nyi Blorong ini sebagai sosok wanita yang cantik, memikat, tapi juga membahayakan. Sebenarnya, nama Nyi Blorong ini itu kurang terdengar dibandingkan dengan nama Nyi Roro Kidul ataupun Kanjeng Ratu Kidul. Tapi, secara cerita, secara tingkah laku, secara semuanya, dia merupakan sosok yang kontroversial juga. Dan kalau bisa dibilang, kekuatannya juga lumayan besar banget. Sekarang gue bakal ceritain mengenai background sejarahnya yang dikabarkan ceritanya seperti ini. Jadi, nama aslinya itu adalah Nyi Mas Dewi Anggatri. Jadi, dia itu seorang wanita cantik yang dibesarkan di daerah Kraton. Karena di hidupan Kraton yang serba ada, mau apa serba ada, dia itu katanya dari yang biasa aja jadi memiliki hati yang dengki dan cukup sombong. Angkuh, jahat, semua itu keluar dari sikap dari si Nyi Mas Dewi Anggatri ini. Sehingga, dia diusir dari Kraton oleh kakeknya dan dia mengasingkan diri ke Rimba Selatan. Dan ketika dia berjalan di satu tempat, dia secara gak sengaja masuk ke dalam dimensi lain yang sedang terbuka. Dan dia baru sadar ketika dia masuk ke daerah dari Kanjeng Ratu Kidul. Karena ada sosok manusia yang masuk ke kerajaan Kanjeng Ratu Kidul pada saat itu, dia pun ditangkep dan langsung dibawa ke hadapan dari Kanjeng Ratu Kidul. Lalu, dia diintrogasi ini sama Kanjeng Ratu Kidul. Dan karena didengarkan ceritanya itu cukup menyedihkan kenapa dia bisa dibuang, kenapa bisa dia diusir dari Kraton, Kanjeng Ratu Kidul yang dikenal dengan sifatnya yang baik ini mengangkat dia sebagai anak dan memaafkan dia. Bahkan dia juga diberi kekuatan si Luman Ular dan namanya diganti menjadi Nyi Blorong. Awal dari perubahan ini dia terlihat biasa aja, tapi lama-kelamaan terlihat sifat kepemimpinannya. Jago berperang ditambah lagi kekuatan dari si Luman Ular ini. Sehingga dia kabarnya diangkat menjadi seorang panglima tertinggi dari pasukan Kanjeng Ratu Kidul. Jadi ya semacam ketua dari prajurit-prajurit dari Kanjeng Ratu Kidul ini. Sebenernya ini gue juga gak bisa bilang gue tau banget, tapi banyak cerita yang bilang katanya antara Nyi Roro Kidul, Kanjeng Ratu Kidul, dan Nyi Blorong ini tiga makhluknya berbeda. Tapi ada cerita juga yang mengatakan semuanya ini sama, mereka adalah satu makhluk yang sama. Tapi dari kisah ini dikatakan bahwa yang paling tertinggi itu adalah Kanjeng Ratu Kidul. Dan setelah itu baru ada Nyi Roro Kidul dan Nyi Blorong. Karena Kanjeng Ratu Kidul ya dianggap sebagai ratu tertingginya, dan Nyi Roro Kidul ataupun Nyi Blorong ini kayak panglimanya aja. Kenapa banyak yang bisa bilang sama? Karena ya karena mereka sama-sama suka menggunakan baju berwarna hijau. Dan kalau Nyi Blorong ini katanya di bagian kakinya itu, itu diselubungi dengan kayak semacam kain emas. Kain panjang rajutan emasnya ini dipercaya sebagai sisik ularnya yang itu adalah sebagai wujudan dari emas di dunia nyata. Dikabarkan kecantikan maksimalnya ini dapat terwujud pada saat bulan purnama. Sedangkan kalau bulan purnama udah berakhir, dia sebagai sosok ular yang sangat besar saja. Nyi Blorong dikenal orang-orang sekitaran pantai selatan itu merupakan sosok yang sangat memiliki kekuatan yang besar dan memiliki pengikut makhluk halus yang banyak banget. Nah tugas utamanya ini adalah menyesatkan manusia dengan jalan pesugihan. Jadi kayak semacam spesialisasinya itu pesugihan. Yang nantinya manusia yang menyembah dia akan mendapatkan imbalan berupa harta, emas, uang, dan lain-lain. Dan nanti saat meninggalnya mereka akan menjadi prajurit dari Nyi Blorong ini. Dan katanya kalau misalnya orang udah menyembah dia itu gak bakalan bisa lepas dengan gampangnya. Nah karena spesialisasinya itu pesugihan pasti banyak manusia yang tertarik. Dan banyak yang bersekutu sehingga pasukan yang tadi gue bilang itu banyak banget. Nah dalam menjalankan tugasnya ini Nyi Blorong gak segan-segan datang ke rumah dari pengikutnya. Dan nanti disitu dirayu untuk mau gak dia mau menyembah dia dan nanti mendapat imbalan uang. Dan nanti orang yang mau ini akan dibawa ke satu ruangan khusus gitu. Dan nanti ada proses yang namanya terkait tubuh. Ini gue juga agak bingung maksudnya apa terkait tubuh. Dan katanya nanti kalau misalkan terkait tubuh sudah terjadi di ruangan itu, si manusia ini akan melihat sosok Nyi Blorong ini menjadi seorang wanita utuh yang sangat cantik. Tapi kalau ada yang mengintip prosesi terkait tubuh ini, nanti yang ngintip itu akan melihat sosok Nyi Blorong yang asli, bukan sebagai wanita cantik yang tadi gue bilang. Dan setelah proses terkait tubuh ini terjadi, nanti Nyi Blorong akan pergi dan meninggalkan sisik-sisik ularnya yang nanti akan berubah menjadi emas di dunia nyata. Nah itulah yang dimaksud imbalan dari hasil pemujaan terhadap Nyi Blorong ini. Tentunya kalau misalnya kalian memuja seperti ini, ada yang harus dikorbankan. Dan kebanyakan korbannya adalah keluarga terdekat, karena kalau dia sudah tidak bisa memberikan tumbal yang diminta oleh Nyi Blorong ini, mau gak mau dia harus menyasar orang terdekat. Atau bahkan terakhir kali kalau dia udah gak begitu sanggup, dia harus mengorbankan nyawanya sendiri untuk diberikan kepada Nyi Blorong. Nah ini ceritanya beda-beda. Kalau misalkan meninggal nanti ada yang bilang katanya nanti dijadikan prajurit di keraton kerajaannya di pantai selatan itu. Ada juga yang bilang nanti nyawanya diambil untuk membuat Nyi Blorong ini semakin awet muda dan cantik. Tapi yang lebih dominan itu katanya dijadikan prajurit kerajaannya sampai selama-lamanya. Jadi ya intinya mereka gak bisa lepas. Filmnya ini juga banyak, ada film yang tahun 1980 sekian. Ada juga film yang lebih terkenalnya lagi yang diperankan oleh Susana dengan judul Perkawinan Nyi Blorong. Oh iya, di Cilacap Jawa Tengah sendiri itu ada goa, kayak goa gitu. Yang katanya dianggap sebagai goa tempat dimana Nyi Blorong ini kerap muncul menampakkan diri di sana. Dan orang-orang banyak datang ke sana untuk meminta uang. Ya pesugian tadi, terus jodoh, segala macem. Banyak orang yang ke sana untuk meminta hal-hal semacam itu. Oke guys, segitu aja videonya. Gue dicerita disini hanya mengitakan legenda atau cerita-cerita dari masyarakat aja. Bukan bermaksud untuk menawarkan apalagi kayak mempromosikan Nyi Blorong ini. Semoga kalian suka dengan videonya. See you guys in the next video. Bye!